listrik gak pernah dimatiin jadi belalang-belalang itu dari mana-mana berdatangan ke situ dulu pemikiran oh ternyata elang-elang itu burung-burung itu ngelakukan tawap secara keilmu nah lalu keilmu mereka itu keliling-keliling ngintipin, ngeri makanan saya ceritalah kejamahal jajira begitu saya cerita kejamahal jajira ah yang bener sebabkan penasaran dengan pedenya sok tau hati-hati jangan sombong saya terlalu sombong disana gak boleh sombong saya dengan pedenya ayo yang mau karena tiap hari saya naik ke situ itu keliling dua keliling yang namanya kaabah itu kalau di pinggir kaabah ini kaabah kalau ini kan puterannya ke ini kalau yang namanya bangunan kan luas ya dua puteran apa lebih gitu gak ketemu akhirnya saya minta maaf maaf bapak saya udah capek-capek padahal perasaannya di daerah sini di daerah sini naiknya itu kata saya sekali lagi saya mohon maaf mohon maaf yang lain seperti agak marah udah dua keliling udah capek-capek gak ketemu saya bilang minta maaf yaudah kita sholat di sini aja karena sudah waktu mau sholat begitu kan begitu sudah minta maaf saya mau sholat di tangga di bawah tangga ini tangganya kata saya tuh iya naik naik semua bareng di atas itu yang namanya isti saya nangis sampai ngegukung di atas ya Allah makanya jangan sombong apa gitu itu real nanti kalau ngobrol-ngobrol dengan isti saya ya ceritain gitu apa bener nyari tangga untuk naik ke lantai atas itu ini apa sholat di bawah tangga baru ini tangganya gitu loh orang juga antri ke atas nah seperti itulah diantaranya yang begitu itu kan harus diceritakan bahwa di sana itu bener ada keajaiban keajaiban seperti itu nah ke pulau seribu besok jangan gimana nanti sebelum berangkat ke sana itu dia sekarang diisukan ke guru-guru tentang pembangunan mengapa bangunan di pulau seribu itu konon katanya kalau buka di internet ada tuh foto-foto bangunannya kok jolok ke laut semua gitu loh ini tebing kebangunannya kayak gitu di bawahnya selalu ada apa bener itu kan hubungkan dengan berita-berita yang lainnya jadi datang ke sana itu kalau bikin konten itu menarik seperti halnya peristiwa di Tanah Suci tadi kalau tidak percaya apakah ada orang lain datang ke Masjidil Haram itu mengamati burung-burung yang terbang di atas keliling-keliling seperti itu gak ada padahal itu real memang ada setiap hari juga mencari makanan belalang itu kan ternyata begitu buka di dalam kisah buka coba di dalam kisah mengapa disitu itu menjadi tempat tinggalnya Siti Hajar ya akhirnya para pedagang para maklar dagang itu apa namanya itu saudagar tuh lihat kalau ada burung seperti itu berputar-putar itu berarti ada sumber air gitu kan akhirnya diutus lah orang ternyata iya ada tapi ada penguasa katanya itu dihajar itu kan itu ceritanya kan begitu jadi sumber sejarahnya itu ditemukannya disitu air jam-jam itu oleh para saudagar karena ada burung yang berputar-putar sampai sekarang tapi secara keilmuan disana kan pernah ada berita juga kan banyak belalang-belalang sampai ribuan ya kan nah memang disana banyak belalang gitu loh burung-burung di atas itu berputar-putar karena belalang itu mungkin sejak zaman dahulu sebelum ada bangunan memang ada peristiwa seperti itu nah di polo seribu itu diantaranya ada pohon yang seperti nangka tetapi rasanya ubi itu apa namanya sukun kalau ke sana ya olah-olahnya sukun sukun banyak bergelandungan disana itu rata-rata itu dan airnya semua asin kecuali di dua pulau di dua pulau itu aneh airnya gak asin dan semuanya mencari airnya ke pulau itu hanya satu pulau atau dua pulau kalau gak salah semuanya airnya air payong tapi aneh di satu tempat padahal pulau nya kan kecil sama tapi airnya kok bisa begitu begitu kan kok bisa cerita ke Subang Waglo di Waglo itu kan ada tujuh sungai besar-besar bertemu menjadi satu bayangkan tujuh sungai besar bertemu di satu tempat kan gede banget di Cisupan itu bertemuannya itu tapi sudah bertemu masuk gunung hilang sungai segitu banyaknya segitu besarnya tujuh ketemu di Cisupan itu terus menghilang terus kemana airnya ya bisa aja keluar di pulau seribu kan makanya airnya tawar tapi Conan katanya ada yang menemukan 100 meter dari Indramayu di pantai ada juga air tawar di laut tapi airnya tawar kalau minum air dari situ dari mana bayangkan aja di Subang Sang Hyang Tikoro namanya itu Sang Hyang makanya namanya Waglu Sang Hyang Tikoro karena mengabadikan itu jadi Sang Hyang Tikoro yang aslinya yang di Subang itu ya begitu kalau orang Subang belum pernah kesana kebangetan dan lebih indah dari Grand Canyon kalau kita bikin buku kalau kita bikin tanpa berita tentang wisata yang diberitakan seperti itu Grand Canyon gak ada apa-apanya karena tujuh sungai airnya menghilang ini kan berita menarik sebenarnya gak? gak?